Kelompok musisi aliran reggae di Depok, Jawa Barat memutuskan untuk mencicipi kerajinan alat musik yang sehari-hari mereka geluti, yaitu jembe. Selain meraup keuntungan materi, ternyata membuat jembe untuk sesama seniman maupun diri sendiri, menjadi kegiatan yang mereka nikmati secara pribadi. Menahun mendalami alat musik pukul asal Afrika, jembe, membuat para remaja ini terjun ke dunia bisnis. Bisnis yang dipilih pun tidak jauh dari kecintaan mereka terhadap musik beraliran reggae. Para seniman ini telah menekuni bisnis kerajinan alat musik jembe sejak dua tahun lalu. Selain memperoleh keuntungan materi, membuat jembe untuk rekan seniman dan diri sendiri merupakan hal yang mereka nikmati secara pribadi. Awalnya sih, kalau saya sendiri kan pribadi kan, punya grup, player juga, player jembe gitu, player main musik di Aman Prokusi. Terus ada teman ngajakin dulu gitu, ada satu grup juga agil, kenapa kita nggak buat produksi sendiri gitu, buat jembe dari awal gitu kan. Karena kan kita tahu apa yang kita pengenin suara jembe sendiri gitu kan. Secara garis besar, pembuatan jembe membutuhkan empat bahan utama, yaitu kulit kambing atau kulit sapi, tali, kayu, dan besi. Proses pembuatan satu jembe membutuhkan waktu satu minggu. Tahap yang tersulit dan paling memakan waktu adalah menentukan karakter suara dari jembe atau tahap tuning. Jembe itu yang sulit itu mencari karakter suaranya, yang pas untuk si jembe. Karena diameter itu berpengaruh juga. Jadi yang besar itu bisa ada yang low, ada yang pedal, dan bisa yang lebih tinggi lagi suaranya. Jembe dengan materi kulit sapi dibanderol lebih mahal dibanding jembe yang terbuat dari kulit kambing. Jembe kulit kambing dijual sekitar 800 ribu rupiah. Sementara jembe kulit sapi harganya bisa mencapai 1,6 juta rupiah.